Warga DKI itu sadar betul, tanpa memilih gubernur yang bisa kerja, ya repot mereka sendiri. Mau sebesar apapun dukungan partai, atau mau segaris politik sama presiden, atau dengan mantan presiden, kalau nggak bisa kerja, ya mereka juga yang rugi. Ketemu lagi dengan Om Bukawan, mau ngomongin Pilkada Jakarta lagi itu. Lah mau diakui atau tidak, kayaknya ini calon gubernur Jakarta, Kang Ritwan Kamil ini baru menyadari, lagi sadar itu, bila dukungan Jokowi pada dirinya itu mau hapus-hapus. Nah dukungan itu malah banyak merugikan dirinya loh. Setidaknya fakta itu tercermin dalam berbagai survei elektabilitas yang menggambarkan RK makin gebos, makin terjun. Di ajang kampanye akbar yang diadakan di lapangan bandeng Sabtu kemarin itu, yang terakhir kampanye, tidak ada satupun ketua partai hadir. Termasuk Jokowi tidak juga muncul itu. Pandahal berdasarkan rumor yang beredar ini, Jokowi menjanjikan ikut loh. Itu informasi yang disampaikan Sekretaris Tim Sukses, Bang Basri Paco. Lu bayangkan loh, sekelas Kang Emil, saya bisa dibelinja di Sakar Bede. Lebih dengan kita yang rakyat biasa ini. Om Bukawan sih paham. Jokowi lebih menyukai hadir dan terus kampanye buat pasangan Lutfi Gus Yassin di Jawa Tengah. Ditambah secara elektabilitas, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah itu ketinggalan jauh dari Pak Andika sama Mas Hendi. Rakyat Jawa Tengah lebih suka tentara lah katanya daripada polisi. Karena ahli strategi. Kalau polisi kan ahli tilang. Itu rumor yang beredar. Nah otomatis ada kekhawatiran dalam diri Pak Jokowi. Bila kalah di Pilkanda, maka pengakuan rakyat atas pengaruh kuasa Jokowi secara perlahan akan terkikis habis. Kalau Jawa Tengah itu keok gitu. Apalagi di Solo. Ini yang tidak dimaui oleh Pak Jokowi. Lah sudahlah, kak ngamil. Penempatanmu di Jakarta itu memang buat main-main kau. Buat genep-genep. Buat ngetes aja lah. Dirimu itu masih punya keinginan buat jadi capres di 2029. Pengen nggak? Lah makanya banyak partai itu sebenarnya nggak serius dukung. Mereka hanya butuh bukti aja. Sahwat kekuasaanmu beneran gede atau enggak. Ternyata ya gede. Nah Jokowi sendiri juga termasuk pihak yang ikut-ikutan ketes itu. Sebab lima tahun mendatang, Gibran yang bakal ikut Pilpres tahun 2029 melawan Pak Prabowo. Wah nanti dari PDP mpuh. Nah dua keuntungan yang pengen diraih Jokowi. Bila pun Kang Ridwan Kamil menang di Jakarta. Maka 2029 RK jadi wakilnya Gibran. Gilemrah. Tapi upaya ini sudah kebaca banyak partai. Termasuk Golkar. Golkar itu partai Ciamir. Sengerti ya. Pak Balil termasuk pihak yang manut. Tapi kan banyak kader-kader Golkar yang punya visi-misi otaknya cerdas. Kalau Pak Balil hanya ngikutin permainan Pak Jokowi. Semua partai tak nongol waktu kampanye RK di lapangan banteng. Kenapa? Ya tidak mau dijadikan alat. Mereka semua sadar ini. Presiden sekarang kita ini sekarang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Masa mau diatur-atur sama Pak Jokowi yang sudah pensiun gitu loh. Di dua hari jelang coblosan. Besok loh coblosan itu. Suami Bu Atalia sangat membutuhkan benar berbagai dukungannya. Agar elektabilitasnya terdongkrak. Loh harapannya ini kampanye akbar terakhir di lapangan banteng. Semua ketua umum bisa hadir. Semua nggak hanya Pak Jokowi yang nggak ada loh. Termasuk Pak B. Malah zongkabeng nggak ada yang hadir. Loh jangankan para mantan presiden. Para ketua umum partai juga nggak ada yang kelihatan. Wah ini kan main-main ini. Kasian Kang Emil loh. Nah Kaisang sih ketua umum PSI pilih berkampanye di luar Jakarta. Porang ece. Porang ngenes kalau gitu. Nah elektabilitasnya di Oktober sama bulan ini. Masih pula di bawah elektabilitasnya Mas Pram sama Bang Glerano Karno. Landi lalah ini. Wartawan ya udah usil itu. Nanya-nanya di mana atau di TPS mana ini Kang Emil mau nyoblos. Kok ya ngerti loh Kang Emil tuh bukan warga Jakarta loh. Landi lalah. Nah ini rupanya Kang Emil tuh belum sempat ngurus pindah ke Jakarta. Masih warga Jawa Barat di Bandung sana. Kok ya nguruh ya amat dipilih tuh. Bukan warga Jakarta nggak milih dirinya sendiri lah. Lah omong dirinya sendiri nggak bisa atau nggak punya suara. Di Jakarta masa orang lain suruh milih dia. Nah kondisi-kondisi begini ini malah nambahi beban. Belum lagi nih ketambahan soal omongannya janda-janda. Yang mau disantuni. Atau malah wakilnya minta janda-janda kawin sama pemuda pengangguran. Ini tadi numpok-numpok ini bebannya itu. Mau tim susah sehebat apapun. Ya akan terkendala buat nambah suara. Lah nek mempilih kabur malah mungkin terjadi. Ya beda dibandingkan dengan Mas Pram sama Bang Dul. Yang Sabtu kemarin kampanye akbar di GBK. Wulah. Orang umum itu. Malah kesannya kontras. Pasangan RK Suswono yang diusung banyak partai. Dibanding Mas Pram sama Bang Dul. Cuma satu partai. Selisihnya banyak pengunjungnya ini. Hebat nih Mas Pram. Nah sebenarnya Mbak Kawan pengen ngabarkan ini. Lihat tuh di Jakarta itu. Mereka masyarakat yang cerdas. Yang pintar. Yang ngerti nih. Pakai hati nurani kalau milih. Orang sembako kayak di Solo itu. Enggak. Kandidat-kandidat mana yang bisa berbuat baik untuk rakyat. Ya kan banyak dukungannya. Banyak dukungan partai atau peran Jokowi tidak punya pengaruh sama sekali. Mereka beneran menimbang. Memperhatikan. Rakyat Jakarta ini. Memutuskan masa depan tidak tergantung pada partai politik. Nah ini warga yang cerdas. Oh kota besar. Warga DKI itu sadar betul. Tanpa memilih gubernur yang bisa kerja. Ya repot mereka sendiri. Mau sebesar apapun dukungan partai. Atau mau segaris politik sama presiden. Atau dengan mantan presiden. Kalau nggak bisa kerja. Ya mereka juga yang ruki. Warga Jakarta sendiri yang akhirnya bundet ruwet. Nah makanya dalam berbagai kesempatan. Kang RK ini nyebut-nyebut dekat dengan Pak Prabowo. Bakal mudah mendapatkan perhatian katanya. Supaya gitu endorse lagi. Nah itu menimbulkan antipati malahan sama masyarakat. Wih ini calon pemimpin orang itu. Wih percaya diri. Seneng aneh mau pengen didamping-dampingi. Rakyat nanti yang memilih. Dan Pak Prabowo sendiri bukan warga DKI loh. Dia warga yang bokor pilihnya dibokor. Nah kewenangan gubernur. Kalau nanti terpilih. Itu murni ada dalam kebijakan gubernur itu sendiri. Masa iya dikit-dikit nanya presiden itu loh. Mau apa-apa konsultasi pemerintah pusat. Oh kocor. Nah dikira kalau bawa-bawa nama Prabowo. Bawa-bawa nama Jokowi. Bakalan makin gede pemilihnya. Nah ini sisa waktu tinggal dua hari ini. Sulit membalikkan keadaan. Dan dalam berbagai kesempatan. Jokowi belas gak memperhatikan Jakarta. Dirinya sedang fokus di Solo dan Jawa Tengah. Yang kondisinya sebenarnya gak lebih baik. Melepaskan perhatian di Solo maupun Jawa Tengah. Berbahaya bagi Pak Jowowi. Dikalkulasi pemegauan. Hari ini sampai malam setidaknya bisa muncul peristiwa-peristiwa yang bakalan tidak terduga. Pasti ini. Seperti Pilpres kemarin. Mbu gerujukan amplop. Mbu gerujukan sembako. Makanya semua masyarakat warga harus waspada. Awasi mereka. Kalau ketangkap. Tangkap. Serahkan ke bawah selu atau serahkan ke kepolisian. Yang merugikan lawan dari kandidat Kim Plus Plus. Ya paling tidak di DKI lah. Di Jawa Tengah serta di Solo. Terbongkarnya timbunan sembako di Surakarta itu. Di kecamatan Banjarsari. Bunje Bres dan sebagainya. Jelas membuat Pak Jokowi itu gelisah. Makanya Jakarta orang dikagas. Dekang Emil. Sudahlah. Terus coloknya. Tahu coloknya itu. Lepas aja lah. Ya memang maju jenengan. Wah jenengan apa tahu. Majumu di Jakarta itu. Sedari awal. Bukan buat seriusan menang kok. Itu dalam bahasa intelijen itu sebagai plan B. Rencana cadangan saja. Politik itu bukan kayak rel kereta api bong. Lurus tak berbelok-belok. Naik belok nikungnya si titik tau gitu. Atau bila pun berbelok harus dengan menikung perlahan gitu. Politik itu lentur. Punya banyak opsi. Punya banyak pilihan. Apalagi kepentingan itu. Nah data berbagai survei elektabilitas itu mencerminkan Kang Emil makin tidak berdaya. Nah tiga survei bulan November menempatkan mantan Gubernur Jawa Barat itu masih kalah jauh dari Mas Pram. Ya versi induk polling misalnya. Kandidat PDIP itu meraih elektabilitas 48,4 persen. Tinggal 1,6 persen menang. Meninggalkan komitatornya. Kang RK itu cuma 38,4 persen. Nah survei dijalankan pada tanggal 8 sampai 15 November. Berarti kan 10 hari 10 coblosan. Lalu survei Polmak. Yang disebar itu pada tanggal 18 November. Hasilnya Mas Pram Bang Dul itu mendapat 40,3 persen. Dan Kang Emil cuma 34,8 persen. Nah kemudian ada satu lagi dari indikator politik. Melakukan survei dengan dua cara. Tatat muka dan lewat telpon. Proyek ini dikerjakan pada tanggal 30 Oktober sampai 8 November. Hasilnya juga tidak jauh berbeda. Hasil tatap muka Mas Pram Bang Dul mendapatkan 42,9 persen. Yang telpon itu 42,1 persen. Nah gimana suara Kang Emil? Ya versi tatap muka 39,2. Ya selisih 4 persen, 3 persen lah. Dan baikpunnya cuma 40,5 persen. Ya weh jelas lah itu. Jelas. Jadi besok jangan ragu mau memilih siapa. Bukan hanya buat di DKI saja. Mestinya loh ini. Buat di semua wilayah. Kita ngerti. Siapa orang yang paling pas untuk dicoblos. Baik di DKI Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Banten. Semua harus waspada dan jangan salah memilih. Jagoan-jagoan dari PDIP memang hebat dan mantap. Itu ya. Salam mumpuk kawan. Salam ngumpul. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax